Mengawal informasi hari ini pemirsa, menyusutnya anggaran pada Inpres Jalan Daerah secara nasional sebesar 65% juga berdampak di Kepupatan Pacitan. Dimana Kepupatan Pacitan yang semula mendapatkan 2 proyek perbaikan jalan dengan nilai total Rp44 miliar, saat ini hanya menyisakan Rp22 miliar. Besaran kucuran anggaran perbaikan jalan melalui instruksi Presiden Tahun Anggaran 2024 tentang percepatan konektivitas jalan daerah susut. Padahal sebelumnya anggaran yang diajukan melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2023 lalu untuk perbaikan 2 ruas jalan di Kepupatan Pacitan mencapai Rp44 miliar. Dengan rincian Rp23 miliar untuk ruas jalan bangun Sari Ngadirjan dan Rp21 miliar untuk jalan Abdul Rahman Hakim di Kecamatan Pacitan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Pacitan Suparlan mengatakan penyusutan Impres Jalan Daerah atau IJD menyeluruh secara nasional sebesar 65%. Dari penyusutan itu, Pacitan yang sebelumnya menagetkan penanganan perbaikan 2 ruas jalan bangun Sari Ngadirjan dan jalan Abdul Rahman Hakim sepanjang 11,22 km. Saat ini hanya menyisakan 4 km saja dengan dana yang dibiayai oleh APBN tersebut. Pihanya belum mengetahui secara pasti alasan penyusutan anggaran pada Impres Jalan Daerah 2024 tersebut. Namun dari angka tersebut, Pacitan masih dikucur anggaran senilai Rp22 miliar untuk peranganan jalan Abdul Rahman Hakim di wilayah perkotaan. Sementara saat ini untuk tahapan peranganan jalan Abdul Rahman Hakim masih dalam proses lelang. Pun lelang tersebut ditargetkan selesai pada bulan Agustus ini. Penanganan yaitu jalan bangun Sari Ngadirjan dan jalan air Hakim. Yang nilainya pada saat itu disepakati Rp44 miliar sekian miliar. Datanya dilihat. Terus ada perkembangan yang sangat cepat. Dari Kementerian Keuangan, IJD dirubah atau mengalami penyusutan anggaran secara nasional itu sekitar 65 persen. Tetapi kita masih beruntung kita dikurangi tidak sampai dengan 65 persen. Kita hanya dikurangi sekitar 50 persen. Jadi insya Allah nanti kita masih mendapatkan sekitar Rp22 miliar untuk penanganan jalan air Hakim. Perbaikan ruas jalan Abdul Rahman Hakim sendiri rencananya mulai dikerjakan secara fisik oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Timur pada September mendatang. Dimana jalan penghubung Pucang Sewu dan Semanten itu bakal mendapatkan beberapa perbaikan sepanjang 4 km dan mengalami pelebaran menjadi 6 meter yang ditargetkan selesai selama 4,5 bulan. Edwin Aji, JTV, Patsita